Terkait dengan merefleksikan apa yang terjadi di tahun 2019, terkait dengan konsistensi penerapan sistem pemilu, khususnya di pemilu legislatif. Di pemilu legislatif kita menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka, tapi tadi seperti apa yang dipresentasikan sebelumnya, ada hal-hal yang ternyata mencederai pelaksanaan sistem pemilu proporsional terbuka. Adanya pemecatan-pemecatan yang dilakukan oleh partai politik kepada kader-kadernya, karena partai menghendaki calon yang lain untuk mendapatkan kursi gitu ya. Padahal esensi dari sistem proporsional terbuka adalah pemilihlah rakyatlah yang menentukan siapa yang berhak mendapatkan kursi. Jadi kalau partai itu mendapatkan satu kursi, kursi itu untuk siapa? Ya yang ditentukan oleh pemilih. Jadi pemilih memberikan suara terbanyaknya ke siapa, calon itulah yang berhak mendapatkan kursi. Tapi kemudian partai politik mengakali, karena partai politik mempunyai preferensi, siapa yang dia kehendaki untuk mendapatkan kursi, maka partai politik melakukan pemecatan atau penggantian calon-calon tersebut dengan cara-cara yang memang sangat tidak layak. Misalnya salah satu contoh, tadi sudah disebutkan salah satu contohnya adalah kasus kelanjamila. Ada lagi contoh, di DPRD Sulawesi Selatan, seorang calek dia sudah ikut gladiresif acara pelatikan, besoknya pelatikan, jam 10 malamnya dia dipecat oleh partai politik dan diberikan surat pemecatannya itu hanya fotokopia. Padahal besoknya dia dilantik. Nah, karena partai politik punya preferensi orang lain yang mendapatkan kursi gitu ya, ini kan cara-cara yang padahal suara dia terbanyak dan suara dia terbanyak dari suara partainya. Nah ini tadi yang sudah disampaikan juga bahwa ternyata ada institusi peradilan yang masuk yang kemudian menjadi dasar hukum partai politik untuk, kalau kita kan sudah ke PT UN, kita kan sudah ke Mahkamah Agung, padahal jelas-jelas untuk hasil pemilu itu muaranya ada di Mahkamah Konstitusi. Tidak di institusi peradilan yang lain, tidak di PT UN atau di Mahkamah Agung. Seperti juga kasus yang baru-baru ini melibatkan Bapak Wahyu Setiawan. Ada caleg yang meninggal, kemudian harusnya mendapatkan kursi adalah caleg dengan suara terbanyak berikutnya, tapi partai mengundaki orang lain sehingga diupayakan bagaimana caranya supaya terjadi proses PAW. Nah kalau kita ingat di tahun 2008, ada putusan Mahkamah Konstitusi terkait sistem pemilu proporsional terbuka. Bahwa pada intinya, Mahkamah pada waktu itu menyampaikan bahwa kalau sistem pemilu itu adalah, intinya adalah kalau sistem pemilu itu, sistem pemilu proporsional terbuka, memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menentukan langsung siapa calon yang dikehendakinya, maka penentuan kursinya adalah ya berdasarkan kedaulatan pemilih tadi, tidak dari partai politik. Walaupun, kan partai politik peserta pemilunya, memang iya partai politik peserta pemilunya, tapi calen ini kan juga bagian dari partai politik yang menjadi peserta pemilunya. Seperti itu, ini yang memang kemudian harus, nah KPU harus sebagai lembaga yang menjaga suara rakyat, dia harus teguh pada tugasnya tersebut bahwa kalau pemilih sudah menentukan suara terbanyaknya ke siapa, itu yang harus di, apa, KPU harus menjaga hal tersebut gitu ya, jadi tidak bisa diintervensi dari pihak manapun. Berikutnya, terakhir mungkin dari saya tadi yang terkait dengan tahapan pilkada,